Assalamualaikum, halo guys kali ini aku mau bikin tutorial make up ala ala produk nasa jangan di skip ya, biar bener urutannya jangan lupa juga klik tombol subscribe nya, karena subscribe itu gratis musik 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 step pertama aku mau pakai aloe vera soothing mist ini untuk melembabkan dan juga sebagai base make up ya, biar make up nya tahan lama dan juga soft step kedua aku pakai more skin serum whitening coat ini bermanfaat untuk mengurangi seputar masalah kulit wajah ya seperti kerutan flag hitam tanda-tanda penuaan dini nah kalau rutin pakai serum whitening coat ini nanti wajah akan jadi cerah jadi kenyal dan lebih awet muda pakai nya dua kali sehari sebelum memakai krim ya ketiga kita pakai eye serum ya eye serum ini bermanfaat untuk menutrisi kulit di sekitar mata mengurangi kerutan tanda-tanda penuaan dini dan juga mata panda serum untuk wajah dan untuk mata ini berbeda ya karena kulit sekitar mata dan wajah itu mempunyai karakteristik yang berbeda ambil sebanyak 2-3 pump gunakan jari manis untuk meratakan dan tepuk-tepuk perlahan ya untuk membantu penyerapan gunakan pagi dan malam hari ya untuk hasil yang maksimal nah untuk step keempat kita akan memakai more skin dye cream more skin dye cream ini mempunyai manfaat untuk mencerahkan kulit lalu untuk mengurangi terjadinya kerutan juga membuat kulit nampak lebih bercahaya ini juga mengembalikan keremajaan kulit ya dengan cara menambah kekenyalan kulit dan memperbaiki kulit yang bersisik ini juga membantu membantu melindungi kulit dari berbagai radiasi ya karena day cream ini mengandung antioksidan yang kuat ya gunakan day cream ini pada pagi hari ya gunakan secara tipis dan merata karena more skin day cream ini sudah menggunakan teknologi nano jadi mudah diserap oleh kulit kita gunakan rutin ya gunakan rutin ya agar kulit wajah jadi lembut jadi sehat jadi kenyal dan lebih bercahaya ya kan tuh nah untuk step kelima ini penting ya jangan sampai di skip kita harus memakai sunscreen sunscreen ini untuk melindungi dari paparan sinar UVA dan UVB karena sebagus apapun skincare yang kita pakai jika kita terkena paparan sinar UVA dan UVB itu tidak akan berguna cara pakainya ambil sebanyak 2 jari lalu ratakan ke seluruh wajah hingga menyerap ya nah daily UV counter ini mengandung niacinamide yang membantu mencerahkan wajah secara alami dan juga merawat jerawat juga dilengkapi dengan ekstrak likoregia sebagai pencerah alami sekaligus antioksidan nah formulanya tanpa silikon bersifat non komedogenik jadi tidak menyumbat pori-pori aman digunakan ibu hamil dan menyusui nah manfaat dari LCPF 50 ini itu melindungi kulit ya dari tanda-tanda penuhan dini terus dari kanker kulit melanoma dan juga menghindari timbulnya flag hitam di wajah nah siapa nih yang sering skip sunscreen mulai sekarang jangan skip ya karena penting banget untuk wajah kamu oke nah step selanjutnya kita akan memakai baby cushion dari luke ini aku pakai yang shade clio ya jadi si luke itu mengeluarkan 3 shade baby cushion yaitu iris yang terang clio yang natural dan diana yang agak gelap nah ini aku pakai yang shade clio nah ini kita aplikasikan ya sebelah yang kanan itu belum pakai si baby cushion yang kiri itu sudah mulai aku aplikasikan kelihatan ya bedanya ya yang sudah dipakai kan si baby cushion itu lebih terang lebih glowing ya karena si baby cushion ini itu mengandung hyaluronic acid ya dia bisa untuk melembabkan dan jadinya itu glowing glowing satin begitu juga ini bisa menangkal radikal bebas ya dan si baby cushion ini itu aman ya karena terbuat dari bahan-bahan alami dari ekstra green tea ya dan juga ini sudah BPOM BPOM nya itu BPOM kualitas Asia loh gak main-main nah lihat tuh wajahku auto glowing kan pakai si baby cushion ini ter cover sempurna bayangkan ini produk lokal tapi kualitasnya sebagus ini tuh kan cantik banget menempel sempurna suka banget dia aku pakai si baby cushion ini nah gimana temen-temen suka enggak tuh kan ter cover ya tuh flag flag hitam di wajah itu udah mulai ter cover bagus banget si Clio ini recommended lah ya nah step selanjutnya berhubung aku enggak pakai bedak jadi langsung aja kita pakai blush on ya blush on nya aku pakai lipstick lipsticknya ini dari Ayla Nasha jadi ini lipsticknya bisa untuk blush on bisa untuk lipstick dan juga bisa untuk apa yang untuk mata itu loh apa namanya ya kayak gitu lah ini aku contreng-contreng dulu ya di wajah seperti ini nanti kita ratakan ditepuk-tepuk biar jadi cantik jadi merona pipiku jadi merona jadi kelihatan lebih muda lebih fresh lagi ya pakai si lipstick 3 in 1 ini cidup wah bukan udah bagus udah merona nah si lipstick ini itu dia menutrisi ya jadi dia aman dia itu food grade jadi ditempeli di wajah itu enggak apa-apa karena bahannya itu aman tidak mengandung bahan kimia ini si lipstick ini aku pakai yang zahra ya jadi ada 4 varian ada kanza aisa sopia dan zahra ini aku lagi pakai yang zahra ini bagus banget tuh untuk lipstick bagus untuk blush on juga bagus banget tuh kan cantik bibirnya ya warnanya juga cantik banget eh jadi lebih fresh banget nah ini kayak ada rasanya loh kayak ada rasa manis gitu karena ini tuh bener-bener food grade dia si lipsticknya ini nah temen-temen gimana suka enggak sama warnanya aku sih ini favorit banget ya pakai yang zahra warna lain pun ada tiga lagi ya yang kanza sopia sama aisa tapi yang jadi favoritku ini yang zahra nah cantik ya bagus kok aku suka banget sama si zahra ini nah ini dia dari ini ada logo nasanya ya tuh bagus loh hahaha temen-temen suka kan nah berikutnya aku mau pakai eye shadow tapi eye shadow nya ini aku pakai yang dari more skin ya lipstick juga karena ini ada kayak glitter-glitternya gitu jadi bagus tuh kan jadi agak apa ya berkilau-berkilau gitu untuk glitter tuh ada glitter-glitternya gitu jadi agak berkilau-kilau bagus kalau digunakan sebagai eye shadow ini pada lipstick juga loh jadi lipstick nasa itu bisa 3 in 1 ya bisa untuk lipstick bisa untuk blush on bisa juga untuk eye shadow nah ini aku pakai untuk eye shadow tuh kan jadi apa ya bagus tuh ada glitter-glitternya gitu nah kan jadi lebih fresh lagi matanya ya jadi enggak sembep jadi lebih fresh oh suka banget deh nah gimana bagus ya tuh ini udah selesai ya tinggal aku mau pakai apa namanya ini eyeliner eyeliner-nya ini aku pakai dari Aila juga ya ini yang Davina Black cara pakainya gampang banget ya kita tarik bikin wingnya dulu sayap lalu kita tarik dan kita tarik ke depan ya aku pakai kacanya kaca HP ini jadi agak grogi coba kalau pakai kaca biasa ya enggak grogi banget nah ini seperti ini aja pokoknya kalau kurang rapi kita rapi-rapiin lagi lah ya kita akan perempuan begitu kalau kurang rapi pokoknya dirapi-rapiin sendiri nah tinggal sebelahnya sama ya prosesnya jadi kita bikin wing dulu setelah bikin wing terus kita tarik ke arah yang sebelahnya lagi pokoknya kalau belum rapi kita rapi-rapiin terus sampai rapi sampai mendapatkan yang kita inginkan ya kan kita kan punya standar sendiri-sendiri pokoknya cantik menurut kita itu belum tentu menurut orang lain tapi kita punya versi cantik sendiri ya pokoknya aku sukanya begini tuh jadi kan ini mudah banget diaplikasikan loh si Davina Black dari Aila nah ini aku mau pakai sentuhan akhirnya pakai lipstick mau reskin lagi ini aku mau kasih ditutul-tutul sedikit ke bibir biar warnanya lebih glossy glitter-glitter gitu ya terus aku juga ah bagus ya tuh bibir itu tebul ya tapi aku suka sih nah bagus ini aku juga nanti mau pakai untuk di pipi ya si lipsticknya ini jadi untuk menambah kesannya itu lebih lebih apa namanya lebih kayak ada glitter-gliternya nah tuh aku tambahkan lagi di pipi biar lebih merona lagi pipiku tepuk-tepuk ya tepuk-tepuk manja biar dia rata nggak demplok-demplok tapi ini mudah banget diaplikasikan tuh kan temen-temen lihat ya ya jadi dia itu nggak di bel nggak gede bel ya dan dia tuh tahan lama nah gimana temen-temen tada udah ganti kostum deh nah ini hasilnya gimana temen-temen suka nggak ini hasilnya makeup dengan produk nasa dari skin care sampai makeup semua itu full produk nasa hasilnya itu soft ringan banget dan temen-temen bisa lihat sendiri ya guys ini tuh ter-over sempurna sih menurut aku dan aku nggak pakai bedak ini ya tanpa bedak hanya pakai BB cushion aja tuh recommended bagus banget pokoknya wajib nih beli ya temen-temen ya produk nasa bagus banget oke thank you for watching next video see ya bye-bye muaah